Surat Paulus yang kedua kepada Timotius Ini adalah surat Paulus yang terakhir dan paling pribadi. Dia menulisnya pada saat lainnya dipenjara dan ditujukan kepada rekan kerja dan anak didik terkasih Paulus, Timotius. Nah, kita tidak tahu tepatnya sudah berapa lama waktu berlalu sejak dia menulis satu Timotius. Tapi dapat kita lihat bahwa keadaan Paulus telah berubah menjadi semakin buruk. Dia dipenjara di Roma, kira-kira pada saat dia berada dalam tahanan rumah yang disebutkan dalam kisah para rasul pasal 28. Atau mungkin juga saat dia sudah dilepaskan dari hukuman penjara, melakukan musim pelayanan lainnya dan dipenjarakan lagi di Troas. Kapanpun itu, Paulus mengatakan bahwa dia sedang di tengah pengadilan yang tidak berlangsung dengan baik. Dia cukup yakin bahwa dia tidak akan bertahan untuk yang satu ini. Sehingga dari situasi yang sangat buruk ini, Paulus memohon kepada Timotius yang sepertinya masih bertugas di Ephesus. Dia meminta Timotius mendatangi dia di penjara supaya Paulus dapat menyerahkan misi perintisan gereja yang sudah dia mulai kepada Timotius. Rancangan surat ini cukup sederhana. Terdapat dua bagian besar di mana Paulus terlebih dahulu menantang Timotius. Pertama untuk menerima panggilannya sebagai pemimpin, dan kemudian sebelum mengunjungi Paulus, Timotius diminta untuk menghadapi guru-guru korup yang masih menyebabkan masalah di Ephesus. Setelah ini, Paulus mengakhiri suratnya. Jadi Paulus memulai suratnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas Timotius dan keluarganya, khususnya untuk neneknya, Lois, dan ibunya, Unique. Mereka memenuhi Timotius muda dengan kisah perjanjian lama. Mereka menanamkan iman yang dalam kepada Yesus Kristus dalam dirinya. Oleh karena iman yang teguh itulah, Paulus memberikan tantangan pertamanya kepada Timotius. Dia memanggilnya untuk menolak godaan apapun untuk menjadi malu akan kabar baik tentang Yesus atau Paulus, yang sedang menderita di penjara karena memberitakan kabar baik tersebut. Nah, alasan Paulus perlu menekankan hal ini adalah karena stigma negatif yang dia dapatkan karena seringnya dia di penjara. Hal ini membuat banyak rekan sekerja Paulus meragukan panggilannya sebagai rasul. Dia menyebutkan dua orang, Figelus dan Hermogenes. Mereka meninggalkan Paulus karena mereka malu dikaitkan dengan Paulus, yang pada saat itu merupakan tersangka kriminal. Jadi Paulus meminta Timotius menolak rasa takut dipermalukan dan datang menemui dia. Paulus tahu bahwa ini adalah permintaan yang membebani. Ini dapat membawa resiko bagi Timotius. Jadi dia mengingatkan Timotius bahwa kasih karunia Yesus adalah sumber kekuatan dan ini sangat penting. Kamu akan membutuhkannya karena mengikut Yesus tidaklah mudah. Mengikut Yesus membutuhkan segala sesuatu yang kamu miliki. Paulus menyamakan mengikut Yesus dengan menjadi seorang prajurit yang berusaha untuk menyenangkan kemandannya. Atau seperti seorang olahragawan yang melatih tubuhnya untuk sebuah pertandingan atau seperti petani yang bekerja keras. Ketiga kiasan ini melibatkan seseorang yang berkomitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri dan rela berkorban dan bertahan menghadapi semua tantangan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan tentu saja, contoh tertinggi dari hal ini adalah Yesus sendiri. Oleh karena komitmennya kepada Bapak, dia rela disalibkan oleh tentara Romawi. Demikian halnya Paulus. Ia sendiri sedang menderita dalam penjara Romawi. Penderitaan dan pengorbanan melekat pada kehidupan orang Kristen. Inilah sebabnya kebangkitan Yesus adalah dasar dari pengharapan orang Kristen. Atau seperti yang Paulus tulis dalam puisi pendeknya yang sangat hebat, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kasih Allah bagi dunia ini telah membuka sebuah harapan baru melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi bagi mereka yang mau mengambil resiko percaya dan mengikut Yesus, Allah menjanjikan pembenaran dan kehidupan. Bagi mereka yang menolaknya, Allah akan menghormati keputusan itu dan melakukan hal yang sama. Tetapi ketidaksetiaan seseorang tidak akan pernah mendorong Allah untuk membuang kesetiaannya. Jadi Paulus meminta Timotius untuk tetap setia, walaupun ia menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar. Paulus beralih ke setengah bagian kedua surat ini, meminta Timotius untuk menghadapi para guru korup di Ephesus sebelum dia datang ke Roma. Pengajaran mereka menyebar di gereja Ephesus seperti kanker. Mereka telah menargetkan dan memberi pengaruh buruk kepada sejumlah wanita berpengaruh di gereja. Sepertinya mereka adalah para wanita kaya yang dibahas Paulus dalam surat pertamanya kepada Timotius. Dia tidak memberikan banyak detail tentang teologi buruk dari guru-guru tersebut. Timotius sudah tahu tentang hal itu. Namun Paulus memberikan satu petunjuk. Dia berkata mereka mengajarkan bahwa kebangkitan telah terjadi. Nah, kita tidak tahu apakah guru-guru tersebut mengikuti penolakan filosofis Yunani terhadap seluruh gagasan tentang kebangkitan jasmani. Dan mereka berpikir itu sungguh hanya tentang pengalaman rohani. Atau bisa juga bahwa mereka hanya sekedar memelokkan pengajaran Paulus tentang kebangkitan hidup yang dimulai sekarang melalui kuasa roh kudus. Apapun itu, masalahnya adalah mereka telah mengabaikan harapan masa depan yang pasti mengenai kebangkitan dan ciptaan baru. Dan mereka malahan telah memeluk kekristenan individualistis yang terlalu dirohanikan, yang terputus dari kehidupan sehari-hari. Jadi Paulus memanggil Timotius untuk membangkitkan para pemimpin yang setia yang akan mengajarkan kabar baik yang sebenarnya tentang Yesus. Mereka harus menghindari argumen yang tidak ada gunanya yang dihasilkan dari mendebat para guru. Sebaliknya, Timotius dan tim kepemimpinannya harus menjaga hal yang utama, yang utama. Mereka harus fokus pada alur inti cerita dan pesan kitab suci yang pada masa Paulus ini terutama berarti perjanjian lama. Kitab suci ini, kata Paulus, dapat memberimu hikmat yang menuntun pada keselamatan melalui iman kepada sang Mesias, Yesus. Dia mengatakan inti dari kitab suci adalah untuk menceritakan sebuah cerita terpadu yang mengarah pada Yesus dan cerita itu memiliki hikmat untuk ditawarkan ke seluruh dunia. Paulus kemudian membahas tentang sifat dasar dan tujuan kitab suci. Dia berkata semua tulisan dihempuskan secara ilahi, secara harfiah dipenuhi roh Allah. Ini merujuk kepada peran roh kudus dalam menuntun para penulis alkitab sehingga yang mereka tulis adalah apa yang Allah ingin umatnya dengarkan. Dan Allah berbicara kepada umatnya dalam tulisan kitab suci oleh karena tujuan yang sangat praktis. Dia berkata itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan hal-hal yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Itu berguna untuk menantang, memperhadapkan kepada saya hal yang saya yakini, tetapi saya sebenarnya tidak hidup selaras dengan hal itu. Itu berguna untuk menyatakan kesalahan saya, untuk memperbaiki cara berpikir dan kelakuan saya yang kacau, dan untuk mendidik saya dalam kebenaran, menunjukkan cara baru bagi saya untuk benar-benar menjadi manusia. Ini juga supaya umat Allah akan dipersiapkan untuk setiap perbuatan baik. Paulus menutup suratnya dengan mengingatkan Timotius bahwa dia mungkin tidak akan keluar penjara hidup-hidup, sehingga dia meminta Timotius untuk datang sesegera mungkin sebelum musim dingin. Dia tidak ingin membeku dalam tahanan, sehingga dia akan membutuhkan mantel tebal yang harus dia tinggalkan, dan juga bisakah Timotius membawakan dokumen pribadi yang dia tinggalkan di Troas, mungkin saat dia ditahan. Dia juga menyebut Alexander yang adalah pria berbahaya yang harus dihindari Timotius. Mungkin dialah yang bertanggung jawab atas penahanan Paulus yang terakhir ini. Paulus menyimpulkan dengan menyebutkan bagaimana hampir semua orang telah meninggalkannya di penjara. Satu-satunya sumber penghiburannya adalah kehadiran pribadi Yesus yang ada bersamanya dan akan membebaskan dia, bahkan jika dia meninggal. Dan demikianlah surat ini berakhir. Surat 2 Timotius hadir sebagai pengingat bahwa hidup dan misi Paulus yang sangat berpengaruh ditandai oleh tantangan, penderitaan, dan pergumulan yang terus-menerus. Mengikut Yesus ada resiko dan pengorbanan. Itu berarti mengundang ketegangan dan ketidaknyamanan ke dalam hidup kita. Dan hal-hal ini bukanlah tanda ketidakhadiran Yesus. Melainkan, seperti yang didapati Paulus dalam generasi orang Kristen setelahnya, bahwa tepat dalam saat-saat yang gelap dan sulit itulah, kasih dan kesetiaan Yesus dapat menjadi hal yang paling nyata. Dan itulah, isi 2 Timotius Surat Paulus yang terakhir.